Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sudayu Group hari ini. Tentunya dengan tema dukungan perusahaan nasional pada UMKM. Nah, kita bertanya-tanya nih, kenapa sih perusahaan-perusahaan nasional perlu mendukung keberadaan UMKM? Kemudian khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini akan kita bahas pada siang hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan semua yang hadir di sini. Saya adalah Evelina Setiawan, Corporate Marketing Director Agung Sudayu Group, yang pada acara ini saya selaku host. Akan membawa acara ini satu jam ke depan. Nah, mungkin baik kita mulai saja. di sini sudah hadir dari perwakilan dari Agung Sudayu Group. Ada dua orang yang sudah malang melintang di dunia properti, bisnis, kemudian juga mal. Kita langsung saja ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian juga, saya punya... Ini layarnya Melisa, ada ini kebanyakan Windows di belakangnya, jadi hitam-hitam. Sudah bersini. Layarnya Melisa. Ini yang share screen siapa? Saya enggak loh. Melisa, tapi maksudnya tampilannya enggak ada hitam-hitam ya. Ini sekarang di bagian buku, ada bagian atasnya ada juga. Saya teruskan untuk acaranya. Saya mau memperkenalkan tamu-tamu undangan kita yang ada di sini. Jadi, di sini juga hadir Ibu Jovanka dari Dapurjung. Ini adalah salah satu kuliner yang top banget di Pantai Indah Kapu. Mengusung makanan khas Indonesia, khas Kaki Lima, tapi tentunya dengan penyajian kelas bintang lima. Nah, selamat datang Bu Jovanka. Kemudian, tamu yang kedua ada Ibu Anissa dari Rujakola Medan. Ini juga favorit saya. Saya rasanya favorit ibu-ibu. Cabangnya udah banyak banget dari Alam Sutra sampai Kelapa Gading dan sebentar lagi akan hadir juga di Pantai Indah Kapu. Kemudian yang ketiga, ya ini juga pelaku kuliner yang luar biasa. Bapak Yasin, selamat datang Pak Yasin. Ini pemilik sob kondro karabosi yang merupakan salah satu tenon yang juga sangat populer di putrit kami di Pantai Indah Kapu. Nah, last but not least, kita semua udah nggak asing lagi nih dengan Bapak Tirtali, pemegang rekor muri sebagai pengunjung dan presensi rasa bakmi terbanyak di Indonesia. Kemarin aja saya mau cari bakmi, mau cari makanan-makanan. Gampang, buka aja Instagram-nya Pak Tirtali. Ya, baik. Mungkin tadi belum bisa di-share fotonya satu-satu ya Bapak ya? Untuk admin belum? Saya lanjutkan saja. Oke, kepertanyaan pertama ya, sebelum kita mulai ini semua sudah lengkap ya, ada di sini ya. Jadi, suka banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional harus mendukung UMKM terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini? Nah, pertanyaan ini kita minta Pak Ipeng yang jawab ya Pak. Silahkan Pak Ipeng. Baik, terima kasih Bu Evelina dan selamat siang para hadirin webinar. Belajar dari pengalaman kondisi krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008, tentunya UMKM adalah bentuk usaha yang paling langsung dapat menyentuh sendi-sendi masyarakat luas pada umumnya. Ini adalah jenis bisnis yang bisa bertahan dalam kondisi resesi dan dapat memberikan banyak multiplier effect terhadap perekonomian secara keseluruhan. Lalu melihat banyaknya masyarakat yang saat ini terdampak secara sosial dan ekonomi dalam beberapa bulan ini karena pandemi COVID-19, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus menghadapi berapa persen unpaid leave, ada yang tidak mampu memperpanjang sewa tempat usahanya, dan lain-lain. Manajemen ISG meyakini bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk kami dapat berkontribusi, bersama-sama berusaha, bisa keluar dari kesulitan. Begitu, Ibu Aklima. Wah, luar biasa ya Pak Ipeng. Jadi memang saya ingat sekali itu pesan dari founder Agung Sudayu Group bahwa kesehatan nomor satu, tapi roda ekonomi juga harus tetap berputar. Dan tentunya kita perusahaan yang cukup besar, Agung Sudayu Group, harus mensupport segala lini, apalagi UMKM. Itu yang paling penting. Jadi memang bisa kita asumsikan, contoh, satu kios saja ya, itu biasanya membutuhkan satu pemilik dengan dua pegawai untuk menjalankan operasinya. Kemudian, nah itu total kurang lebih tiga orang, yang berarti tiga orang sudah terbantu untuk tetap memiliki pekerjaan atau usaha ya Pak Ipeng ya. Nah, jadi bayangkan enggak, jadi kalau ada seratus tempat usaha saja, baik itu berupa kiosk, putrak, ataupun jenis usaha yang tidak terlalu besar, minimal sudah tiga ratus orang. Tadi sebelumnya kita bincang-bincang dengan Pak Tirpali, kalau saya kalau sekali ngadain kegiatan, minimal seratus. Seratus kali tiga saja sudah tiga ratus, itu kalau yang kecil-kecil. Nah, sayangnya Pak Tirpali satu nih. Tapi kalau Pak Tirpalinya ada sepuluh, sudah tiga ribu orang. Belum yang lain-lain. Jadi, wah itu multiplier efeknya bisa banyak ya. Mungkin bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu orang akan tersedia lapangan pekerjaan. Menarik sekali Pak Ipeng ya. Betul sekali. Ya, apalagi karena Indonesia itu merupakan negara keempat terbesar in terms of population ya di dunia ini. Jadi, multiplier efek itu sangat penting sekali untuk kita ciptakan. Ya, benar. Apalagi perusahaan seperti Adul Budayu Group yang tentunya mempunyai banyak tempat usaha yang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, menyiapkan tempat bisnis untuk UMKM ya. Baik, saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya nih. Apa sih yang sebenarnya mendorong Agung Sedayu Group untuk menyiapkan lahan untuk UMKM? Kan bisa aja buka mall besar-besar, mall bagus-bagus, yang wah pakai AC dingin, segala macem. Nah, ini membuat orang bertanya-tanya. Apa sih yang mendorong IFK ini memperhatikan, juga menyiapkan lahan untuk UMKM? Nah, ini juga masih ke Pak Ipeng nih. Pak Ipeng, bisa tolong dibantu Pak jawabannya? Ya, kebetulan Pak ASG mempunyai lahan, greenfield. Kamu juga mempunyai beberapa tempat wadah yang layak untuk dibuatkan komersial, retail, promosi yang bisa disebarluaskan ke masyarakat was. Nah, itu bagian yang kami bisa isi sebagai land bank owner atau sebagai developer. Lalu, UMKM, khususnya anak-anak muda yang punya banyak ide-ide kreatif, banyak mempunyai kemampuan membuat bisnis-bisnis kecil yang berbeda, ide-ide yang segar, yang mungkin terkendala oleh tempat di beberapa tempat, walaupun juga mungkin kapitol. Nah, mungkin perusahaan seperti ASG ini yang bisa mendukung usaha kecil tersebut, supaya roda ekonomi kita bisa tetap berputar. Bapak Lina. Ini Pak, belum apa-apa aja sudah masuk pertanyaan nih di kolom chatnya. Cari kemana nih? Saya mau usaha. Ini kabar. Kita akan jawab setelah bincang-bincang berikut ya. Jadi, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang saya mau bertanya ke... ...potan yang kita terima. Jadi, jadikan sebuah raksasamol. Wah, dengarnya saja sudah raksasamol. Menawang, Sabitri bisa dijelaskan ke kita semua. Apa sih? Ya, terima kasih Ibu Evelyn. Boleh saya akan jelaskan. Pasti Bapak-Ibu sudah sangat familiar dengan kawasan reklamasi satu-satunya di Jakarta ini. Yang belakangan juga ramai diviralkan para pencinta olahraga, terutama joker dan biker. Di Gulf Island, bukan hanya sebuah kawasan residencial dan ruko saja. Kami akan membangun sebuah raksasamol. Mal outdoor terbesar di Indonesia. Bukan mal konvensional yang terdiri dari satu bangunan saja. Tetapi, tenant akan kami sebar di beberapa tempat di pulau yang luasnya 38 hektare. Untuk detailnya, mari kita nonton video ini. Mau tahu update terbaru di kawasan Pantai Maju, Gulf Island? Area ini telah didesain sebagai mall outdoor terbesar di Indonesia atau bisa dikatakan raksasamol. Mengapa raksasamol? Mari kita lihat yang berikut ini. Luas lahan raksasamol Gulf Island ini kurang lebih 38 hektare. Jika dibandingkan dengan brand Indonesia yang seluas kurang lebih 7 hektare, pondok indah mall yang seluas kurang lebih 10 hektare, dan Sumarekon Mall Kelapa Gading yang seluas kurang lebih 13,7 hektare, maka menjadikan raksasa mall Gulf Island ini mall outdoor terbesar di Indonesia. Dilengkapi dengan berbagai atraksi dan pusat kuliner terbentang dari ujung ke ujung. Ada apa saja? Ada 5 kawasan utama. Yang pertama, begitu Anda memasuki jembatan Gulf Island, Anda akan menemui Peak Icon. Berada di jantungnya kawasan, berupa community plaza yang menambah daya tarik kaum milenial. Sebuah destinasi unik dengan mengkombinasikan pusat olahraga, edukasi, sosial, dan hiburan. Dan tidak ketinggalan adalah landmark kawasan ini, yaitu Pancoran Peak. Kawasan kedua ini didesain dengan sangat unik sebagai kampung pecinan. Dengan mengedepankan kuliner khas Nusantara. Mengapa kuliner Nusantara? Sebab al-kulturasi budaya Chinese dan Melayu yang sudah sangat lama terjalin di Indonesia, telah menciptakan citra dan gaya yang sangat khas. Di sini, Anda bisa memanjakan lidah Anda dengan berbagai menu lezat sambil berfoto-foto dengan latar bangunan cantik khas Tiongkok tanpa perlu terbang ke luar negeri. Kita lanjutkan perjalanan kita. Mari sekarang kita mengunjungi kawasan ketiga, Sunset Boulevard, yang memiliki spot-spot menarik. Anda menyukai suasana cafe tepi laut seperti di Bali? Datanglah dan nikmati Day Club di Pantai Indah Kapuk. Beach Club eksklusif, yang akan dilengkapi dengan wedding chapel dan resort hotel. Anda bisa menyelenggarakan pernikahan romantis tepi laut dengan suasana sunrise ataupun sunset seperti layaknya kota-kota wisata kelas dunia. Peak tentunya sudah lama terkenal sebagai kawasan kuliner, mengusung konsep colorful outdoor hadir kawasan food street di boulevard utama Gulf Island. Dengan beraneka-ragam dekorasi lighting yang berwarna-warni, dikunjungi lebih dari 10 ribu pengunjung setiap harinya. Anda pecinta kopi? Tidak ketinggalan, Kampung Kopi siap menjadi magnet baru di Sunset Boulevard. Beragam macam kopi Nusantara dengan barista yang berpengalaman siap memanjakan lidah Anda hadir di coffee shop di kawasan Pantai Maju. Masih di Sunset Boulevard, jangan lupa mampir ke area urban farm. Nikmati berwisata edukasi bercocok tanam, panen dan menyantap makanan lezat di restoran dengan bahan-bahan segar yang baru dipanen. Tidak ketinggalan, Santana Row, area kuliner dengan ruang terbuka yang menarik dengan desain minimalis. pemandukan antara wisata kuliner dan hiburan. Hadir juga Camp Chicks. Kemudian, area terakhir dan paling luar biasa dari kawasan Sunset Boulevard, San Antonio, mengusung konsep kawasan Alfresco Dining Elegant dengan view langsung ke laut, serta dilengkapi rock bar, dan juga boat bar. Di kawasan keempat adalah Central Market, merupakan pasar segar modern yang menjual ikan, daging, ayam, dan sayur-sayuran. Nantinya, Central Market ini akan menjadi pusat wisata pasar ikan dan kuliner terlengkap dan terbesar di Jakarta. Hadir juga Hotel Indico, yang dilengkapi Coke and Screw Cafe. Selain area kuliner, Peak akan menghadirkan suatu pengalaman di kawasan kelima, yaitu pusat fashion boutique terlengkap di Jakarta, yang dinamakan Boutique Pantai Indah Kapo. Menghadirkan suasana unik layaknya catu-cat di Bangkok. Berbagai fashion brand ternama dengan koleksi rancangan dalam negeri maupun internasional. Miliki Ruko Golf Island, hanya selangkah menuju Interchange Peak 1 dan 1 menit menuju kawasan Peak 2. Ruko Golf Island adalah pusat bisnis paling menjadikan dengan potensi terbesar, yaitu ratusan ribu target market. Karena dikelilingi ribuan hunian eksklusif dan mol raksasa seluas 38 hektare, yang di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas eksklusif, seperti kawasan pusat boutique, seafood village, pancoran peak, dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya akan memperluas target market serta peluang usaha Anda. Segera hubungi marketing galeri kami di 021-588-8000. Waduh, menarik sekali konsep raksasa mall ini. Kalau saya pribadi, udah nggak sabar banget, mau coba kuliner-kuliner enak yang akan segera hadir di Pantai Indah Kapu. Nah, kalau kita bahas soal kuliner, food street pada Gulf Island, udah setahun lebih dibuka. UMKM-nya ramai di sana. Ya, tadi juga kita bincang-bincang, apalagi kalau weekend, mau duduk aja semi-semi rebutan. Nah, salah satu restoran, atau bukan restoran lah ya, salah satu destinasi saya, kalau ke sana, itu saya pasti mampir ke Sob Kondrol Karabosi yang sudah join di food street. Sejak hari pertama food street itu dibuka. Nah, mungkin di sini, kita sudah ada Pak Yasin nih, pemilik Sob Kondrol Karabosi. Nah, selamat siang Pak Yasin. Mungkin boleh diceritakan nih, bagaimana sih ceritanya bisa berkenalan dengan Agung Sedayu Group. kemudian juga apa sih yang Bapak rasakan, Bapak alami selama berjualan di food street Pantai Maju Gulf Island ini. Silahkan Pak Yasin. Pak Yasin. Iya. Silahkan Pak. Kayaknya videonya lagi masalah. Gak apa-apa, dengar suara Bapak aja, saya langsung udah kepengen makan. Sob Kondrol. Silahkan, silahkan Pak. Itu saya dihubungi oleh Agung Sedayu Group bahwa mereka punya rencana untuk... Halo? Iya Pak, silahkan Pak. Jadi awalnya begini, Bu. Jadi awalnya Agung Sedayu Group menghubungi saya bahwa Agung Sedayu Group akan membangun suatu tempat atau lokasi kuliner yang ada di pinggir jalan. Kemudian begitu saya diperlihatkan oleh Ibu Sutini pada waktu itu mengenai konsep kantar sebebas tertarik gitu. Dan setelah buka, itu hari pertama saja langsung rame betul. Jadi rencananya buka sepuluh jam sepuluh jam delapan sudah habis. Hebat ya Pak ya. Yang sangat buruk karena Agung Sedayu Group itu menyediakan standar dan perasanannya alang kabuk. Jadi semua apa yang dibutuhkan oleh pencinta kuliner itu semuanya tersedia di Pantai Indah Kabuk, terutama di Pustrit itu. Apalagi kalau malam Sabtu, malam Minggu itu kan ada live musik tuh. Jadi memang bagus gitu. Memang luar biasa sih Pak, teman-teman saya dari Bintaro aja Pak ke Pantai Indah Kabuk yuk ke tempat Bapak mau makan sop. Sop Kondro. Sama itu lokasinya juga bukan gampang diakses gitu. Jadi pelanggan sop Kondro itu ada yang dari Pondok Indah, ada yang dari Bintaro, ada yang dari Pluit gitu. Bahkan ada yang dari Tangerang. Itu katanya kalau saya tanya, dari sana, dari Tangerang ke apa namanya, ke Pustrit itu Suara Pak Yasin terputus atau internet saya nih yang kurang baik? Keputus Bu. Keputus ya. Ya jadi sambil menunggu Pak Yasin, mungkin ya ini salah satu fenomena juga ya, jadi hadir di Pantai Indah Kabuk, dari hari pertama juga sudah sudah ramai orang datang dan yang berkunjung makan disitu bukan hanya sekedar warga Pantai Indah Kabuk dari jauh-jauh, dari Pondok Indah, dari Bintaro. Wah luar biasa sekali. Pak Yasin masih belum saya bergabung ya. Ya silahkan Pak, silahkan Pak. Mungkin Pak Yasin koneksinya kurang terlalu baik. Ya, dengar. Dengar, dengar. Silahkan Pak, silahkan. Pak Yasin. Ya suaranya masih, koneksinya masih kurang baik ya. Kita lanjutkan saja ya, sambil nanti menunggu koneksi dari Pak Yasin. Jangan kemana-mana, katanya juga nanti akan disiapkan voucher untuk semua yang hadir di sini. Nanti Pak Yasin akan tentukan siapa yang berhak mendapatkan voucher makan di tempat Pak Yasin ya. Halo, nah Pak Yasinnya sudah datang lagi. Pak, tolong di-unmute Pak. Dipencet speaker-nya biar suara Bapak kami bisa dengar. Pak Yasin. Boleh di-unmute speaker-nya. Suaranya masih belum terdengar ya Pak Yasin ya. Halo. Nah, dengar. Silahkan Pak. Tadi saya sudah umumkan. Saya sudah umumkan. Nanti Bapak ada mau kasih kita, ya Bapak pilih siapa di antara peserta. Tentunya panelis, nggak boleh ya Pak ya. Untuk boleh mencoba datang ke tempat Bapak ya. Silahkan Pak, silahkan. Mungkin kalau panelis nggak bisa ya Bu ya. Kalau menurut saya sih semuanya dapat voucher Bu. Semuanya dapat voucher ya. Iya. Iya, semuanya dapat voucher. Tampak kecuali. Tampak kecuali. Iya, iya. Jadi kembali lagi Pak, pengalaman Bapak untuk membuka usaha di Pantai Indah Kapok ini, ya ngomong singkatnya, Bapak Kapok nggak Pak? Oh nggak, malah malah senang sekali Bu. Karena kalau kalau susah ini untuk yang paling bagus. Karena mudah di tempat itu terlalu susah. Karena begitu keluar dari pintu tol, itu lima menit lokasi ini kita tujuh gitu di dan sekitarnya gitu. Parkir pun mudah ya Pak ya. Itu yang paling penting. Parkirnya mudah. Parkir mudah dan luas gitu ya. Dan cukup. Iya, iya. Iya. Iya, senang sekali sih Pak apabila usaha Bapak bisa berjalan dengan baik di tempat kami yang di Pantai Indah Kapok. Kemudian suaranya masih terputus-putus. Atau kita lanjutkan saja ya. Nanti Pak Yasin kita kembali lagi ke Bapak. Mungkin kita ke Busawitri lagi. Karena saya yakin Busawitri masih menyimpan banyak sekali kejutan-kejutan untuk peluang berusaha bersama UMKM nih. setelah Food Street. Ibu mau buka apa lagi sih Ibu? Yang mungkin bisa di-share di sini. Ya, ada banyak. Terus yang Bu Evelyn. Jadi, tapi kita satu-satu dulu ya Bu ya. Jadi, di saat ini kalau teman-teman nih, nah kalau sering pergi ke lewat ke Gulf Island Ibu, itu pasti sudah pernah lihat kelenteng-kelenteng dan bangunan-bangunan bercorak Tiongkok dekat Bundaran. Gulf Island ini didesain sangat unik dan temanya Chinatown yang menghadirkan lebih dari 50 menu kuliner khas Chinatown ala pancoran. Nah, inilah next project kami yang akan buka pada akhir bulan September tahun ini. Pancoran pik dengan konsep benuan saat Tiongkok dan akan menghadirkan kuliner-kuliner khas oriental untuk detailnya. Mari kita nonton video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jadi memang kembali memang Agung Sedayu Group memiliki komitmen walaupun begitu banyak tempat yang disiapkan, begitu banyak acara-acara program-program yang juga diadakan, tetap UMKM saat ini apalagi dalam masa pandemi COVID-19 itu benar-benar diperhatikan ya Bu Sawitri ya. Benar Bu. Jadi... Kita ikut porong COVID juga sih. Jadi tetap dipersiapkan untuk teman-teman yang mau bergabung tempatnya Agung Sedayu Group Bu Sawitri Pak Ipeng siapkan ya. Siap. Siap. Ya siap. Luar biasa itu konsep pancoran pik ini memang menurut saya sangat menarik ya. Memang dibikin tema bangunannya seperti bangunan pecinan tua tapi tetap di dalamnya restoran-restoran rumahan jadi ya memang walaupun kita semua menghadapi kesulitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini tapi tetap usaha anak bangsa usaha lokal itu tetap kita utamakan. Nah baik jadi pancoran pik ini juga ya bukan hanya sekedar makanan khas kuliner Tiongkok tapi juga ada banyak lagi usaha-usaha yang contohnya sejak Olamedan yang sudah turun-temurun nih tiga generasi berjualan. Nah mungkin di sini sudah hadir Ibu Anissa Selamat datang Ibu mungkin boleh di-share cerita-ceritanya sampai sampai saat ini sudah buka dari mana ke mana sampai akhirnya memutuskan akan hadir di pancoran pik. Silahkan Ibu. Awalnya itu Ujah Polam itu sekarang kan sudah turun tiga generasi ketiga saya dari kakek saya terus hidup saya baru saya dulunya dan itu kakek kira-kira dari tahun 63 sampai 83 sekitar 20 tahunan terus dilanjutkan Ibu saya kerja di Mangga Dua dulu beliau jualannya jualan baju di Mangga Dua nah karena kalau jualan baju kan terlalu saingannya terlalu tepat ya akhirnya sama kakek disuruh jual si Rujak ini itu dari awal 2003 Ibu saya mulai toko bajunya di rumah jadi toko perujak sudah gitu sudah gitu awalnya saya pun dari SD dari kakek pulang sekolah SD pulang sekolah langsung ikut Ibu jualan ke toko bantu-bantu kupas dua apa dulu belum punya karyawan ya jadi saya ikut kerjun pulang sekolah SD Sabtu Minggu juga dari pagi saya ikut pulang sekolah kalau nggak sekolah dan semenjak setelah 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 semenjak sempat kerja di sempat kerja juga lalu sempat tidak jadi orang yaudah enggak untuk bantu Ibu sendiri kayak gitu jadi awalnya dari situ saya ikut kerjun juga kerja kolam ya ya saya sendiri sering sekali loh bu kesana jadi saya sempat bilang aduh rujak ini enak sekali mau kacangnya mau pakai kacang mede buahnya boleh pilih aduh senang banget deh iya banyak yang bilang sih rujak kita yang tahu kualitas rujak kita pasti balik lagi pasti balik lagi oh ini memang standar karena kita kan buahnya pilihan organik nah ini kan kita juga dari kebun sendiri kita punya kebun di kerawang sama di tegak wah nah itu yang luar biasa ya nah harus buah organik itu gak gampang gak gampang susah jadi kalau orang yang mengerti pasti untuk kerja segitu sih gak bilang mahal nah ini yang kami dari Agung Sudayu Group senang sekali jadi bukan hanya satu titik yang kita bisa bekerjasama tapi dari kita memang hanya kita kelihatannya bekerjasama dengan Ibu Anissa yang yang punya rujak tapi sebenarnya Ibu Anissa juga bekerjasama dengan petani organik kemudian juga dengan mungkin penanam-penanam yang lain nah itu tentunya dengan demikian roda ekonomi kita bisa terus berputar nah tadi balik lagi Bu kita mau tahu juga kenapa bisa kok memutuskan gabungnya di pancoran pik gitu kenapa gak gak di tempat lain gitu nah itu mungkin Ibu bisa bagikan ceritanya boleh awalnya karena banyaknya pelanggan kami yang tinggal dipik itu bilang kapan kita dipik kapan kita dipik terus kami kan kayak masih kurang karyawan juga terus kurang tenaga juga jadi masih ngundur-mundur eh mas kebetulan kita warin di pancoran ini dengan konsep yang sebagus itu yaudah kita tertarik juga konsepnya kayak gitu juga terus pelanggan kita juga banyak yang dipik jadi yaudah ikut nah ini juga satu lagi nih sementara orang bilang aduh banyak pengangguran tapi Bu Anissa malah kekurangan karyawan ya bisa bisa aduh senang senang banget bu dengarnya jadi mudah-mudahan kita malah menjak ada pandemi ini berusaha untuk tidak mengurangi karyawan bagaimanapun mereka kan juga butuh ya sama bisa begini juga kan karena mereka juga betul betul luar biasa sih Bu kami kami akan terus support Ibu tentunya ya dengan kata lain kita mau semua seluruh anak bangsa bisa terus berusaha roda ekonomi berputar ya kita bisa semuanya segera keluar dari semua kesulitan yang sedang berlangsung saat ini terima kasih Ibu nanti jangan lupa vouchernya dibagikan ya terima kasih mungkin kita lanjutkan ke tamu kita yang juga tidak kalah luar biasanya sore ini Ibu Jovanka dengan restorannya dapur zoomnya yang legendaris semua orang kalau kepik pasti tahu nah mungkin bisa bisa diceritakan juga Bu jadi bagaimana awalnya dari masih uduh kemudian berkembang lagi berkembang sampai akhirnya Ibu menjadi besar seperti sekarang silahkan Bu ya baik terima kasih Bu Eveline selamat sore para panelis kalian dan semua peserta yang hadir di webinar ini kami mengucapkan terima kasih telah diundang bisa ikut berpartisipasi dalam webinar ini terima kasih saya ingin bercerita sedikit mengenai asal mulan nasi udut di Bu Jum itu untuk pertama kami buka di Kelapa Gading sudah cukup lama ya kami concern di makanan khas kuliner Nusantara berawal dari Bu Jum itu adalah sosok nenek ya nenek kami dari Palembang yang sosok simbol orang tua yang sangat rajin yang hobi masak yang punya banyak resep warisan kuliner Nusantara jadi nenek kami itu bisa masakan Sunda Jawa Padang Palembang dan Petawi nah oleh sebab itu kami generasinya mempunyai tanggung jawab ya untuk bagaimana cara supaya masakan Indonesia Indonesia kita ini bisa tetap bertahan dan bisa lebih upgrade gitu jadi pada saat itu juga kita berpikir biasa kan kita makan di warteg ya bu ya warteg-warteg di tepi jalan gitu kan ya cuman 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 kadang-kadang mungkin karena kurang pembinaan atau bagaimana mungkin kita kadang liat kurang kurang sedikit kurang higienis gitu kan jadi akhirnya kita muncul ide kenapa enggak kita coba angkat masakan otentik Indonesia yang benar-benar kampung tapi dibalut dengan konsep yang bersih yang rapi gitu yang customer juga enak untuk datang maksudkan makanya oleh sebab itu terciptalah nasi ibu jum gitu dan setelah dari kelapa gading kita kemudian ditawari di pantai indah kapuk ya bu ya di pasar fresh market nah itu asal mulanya kita mulai berkenalan dengan pik dengan agung sedaya buruk dari di pasar fresh market itu bu begitu dan kami pribadi merasakan setelah sekian lama bertahun-tahun kita dagang di area Pantai Dakrapuk ini jujur ya bu ya disini itu punya aura yang besar kalau kita bilang ya dibandingin dengan daerah lain karena kita lihat Agung Sedayu Group itu beserta timnya itu dalam setiap tahun itu selalu berkembang dan areanya dimanapun Agung Sedayu Group ya piknya pik satu pik dua Sedayu City dimana aja itu kayaknya heboh gitu ya dan kita tahu semua sekarang sedang viral jadi banyak dari daerah-daerah Jakarta manapun sekarang pusat destinasinya itu adalah ke pik ke Pantai Dakrapuk untuk kuliner atau untuk jalan-jalan jadi kita sangat senang sekali bisa berdagang perjualan di Pantai Dakrapuk sini bu gitu mungkin biar Bapak Ibu semua sedikit info aja jadi Dapur Jum ini bukan hanya kita datang pilih-pilih makan bisa duduk di sana tapi banyak sekali kok tokoh-tokoh di negara kita terutama di Jakarta yang kalau ada acara itu pasti minta Dapur Jum yang layani tentunya dengan makanan khas Indonesia nah ini yang membuat Agung Sedaya Group kenapa kalau setiap membuka pusat kuliner maunya adanya tuh makanan-makanan khas lokal anak bangsa jadi kita memang berkewajiban yang membawa makanan-makanan khas kuliner daerah untuk lebih luas lagi atau ya bagus ke internasional jadi luar biasa Bu Jovanka jadi senang lihat perkembangan Ibu bisa sampai sebesar ini ya dan pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan Bu bahwa Bu Jung bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini juga karena dukungan oleh Agung Sedaya Group ya Bu karena kita lihat Agung Sedaya Group itu dalam mengusung suatu konsep kuliner dimanapun ya sekarang di Food Street di Peak 2 ataupun di Pancoran itu selalu all out ya Bu dalam masa konsepnya dengan desainnya dan selalu mengusung kebersihan dan keamanan kalau kita dagang di Peak itu dan nilai jualnya sangat baik di sini ya Bu jadi kalau kita dagang di Peak itu prestisnya beda gitu Bu kalau misalnya kalau ada yang tanya dagangnya di mana terus kita jawabnya di Peak itu orang luar tuh antusias sekali kayak wow di Peak itu tempatnya bagus banget tempatnya tuh sekarang lagi in banget gitu Bu ada di tepi laut ya jadi sebenarnya dan kita juga salut ya Bu Agung Seri Group itu sangat konsisten dalam mendukung usaha UMKM salah satunya seperti kami ini yang di Food Street dan yang sekarang akan dibangun di Pancoran itu sangat-sangat membantu sekali ya Bu untuk lapangan pekerjaan untuk zaman sekarang ini jadi saya harap kedepannya bisa semakin maju sukses lancar dan untuk saudari-saudari sekalian yang punya kenalan atau kerabat yang ingin buka usaha untuk wira usaha harus patut coba buka di Pantai Indah Kapuk dulu Bu pasti itu pilihan terbaik deh boleh dicoba boleh coba berdasarkan pengalaman sendiri ya Bu Jovanka iya betul terima kasih terima kasih jadi memang kami Agung Sudaya Group juga tidak akan menjadi besar kalau tidak ada dukungan dari semua yang ada di sini dan juga yang ada di luar jadi ya kami menyediakan tempat kami menyediakan konsep tapi tentunya pelaku-pelaku kuliner pelaku-pelaku bisnis yang kalau sudah bergabung itu yang akan meramaikan menghidupkan konsep-konsep yang kita keluarkan jadi kalau ibu berterima kasih ke kami kami juga sangat berterima kasih ke Bapak Ibu semua jadi kalau dulu mau makan sob kondro mesti ke Makassar Pak Yasin sekarang ya pakai Indah Kapuk aja ada atau kalau ditanya saya ditanya anak saya mami mau makan nasi uduk ya saya tinggal oh iya kita ke Bujum aja dapur Jum nah itu banyak lah yang sama teman-teman cari rujak enak mana ya ada rujak kolam jadi jadi terima kasih Bapak Ibu dengan dukungannya ke Agung Sedayu Group dan semoga kita bisa tetap memperkuat lini kita di UMKM ini jadi saya yakin kedepannya UMKM anak bangsa semua akan sama-sama meroket ya dan bisnis akan maju lapangan pekerjaan juga akan terus tersedia nah sekarang kita akan teruskan ke salah satu tokoh kuliner yang tadi dibilang yellow pagesnya pribadi saya dan juga teman-teman lain kalau mau cari makan pasti kita nge-refernya ke media sosial atau ke Instagram Patir Tali nih jadi selamat siang Patir Tali halo selamat siang semua selamat siang jadi kita nih Bapak nih pakar di bidang kuliner kemudian juga banyak sekali UMKM yang Bapak bantu yang Bapak besarkan kemudian saat ini Bapak juga membantu Agung Sudayu Group untuk menjadi semakin semakin terlibat dalam pembinaan UMKM kemudian nah mungkin Bapak ada masukan-masukan apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya ya terima kasih nih sebelumnya nih kalau saya lundang di webinar yang luar biasa ketemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa juga jadi boleh dikatakan memang perjalanan seorang Tirtali ini tidak terlepas daripada Agung Sudayu semua orang mengetahui saya bermula saya menulai dikenal oleh semuanya ini dari Agung Sudayu ketika sebelumnya banyak ada yang menolak ketika saya menelajukan sebuah festival hanya Agung Sudayu yang yang menerima saya dan sampai kita mengadakan satu event yang sangat luar biasa sampai akhirnya ya saya jadi seperti sekarang dikenal oleh semuanya jadi benar-benar top Agung Sudayu jadi kalau khusus untuk tema hari ini dikongan perusahaan masyarakat UMKM ya memang saya tahu sendiri Agung Sudayu itu seperti kayak membantu UMKM karena dari pengalaman saya sendiri pun ketika saya memulai bekerja sama dengan Agung Sudayu dan memulai satu festival beranaknya ini banyak jadi setelah saya mengatakan semua festival saya bisa mengimpulkan semua pedagang-pedagang kuliner jadi akhirnya banyak jadi kalau boleh dikatakan yang pedagang-pedagang sekarang saya yang berasal dari anggota-anggota saya itu tidak terlepas daripada Agung Sudayu jadi makanya ketika Agung Sudayu sudah mau mengadakan apapun saya selalu mengatakan nomor satu saya selalu dahuluhkan Agung Sudayu masuk acara webinar ini terima kasih Pak agung Sudayu sudah menjadi Agung Sudayu jadi khusus untuk daerah di Gulf Island sendiri memang hampir seminggu dua kali atau seminggu tiga kali saya kan sepedahan sepedahan kalau pagi saya sudah 15 tahun saya sepedahan dan selalu orang-orangnya itu kalau kalau saya selalu ke Gulf Island saya ngasonya itu di sana jam 5 pagi saya berangkat dari rumah jam 6 pagi saya sudah sampai sana ketika saya sampai sana jam 6 pagi itu suasananya enak sekali kalau daerah-daerah yang baru sekarang pantai maju itu jadi tempat ngaso saya satu jam di sana saya sampai nggak mau pulang rasanya tapi laut iya jadi itu satu konsep yang sangat bagus sekali untuk dikembangkan dan saya juga tahu bahwa sudah ini saya merekrut UMKM UMKM untuk mengisi-ngisi tempat-tempat kulinernya seperti full streetnya sampai yang baru nanti di Pancoran Peak yang di Pancoran Peak malah saya sangat surprise sekali saya ketika saya mengetahui bahwa Pancoran nanti akan dipindahkan ke Peak wah itu saya bilang hebat sekali surprise sekali apalagi ada beberapa anggota di daerah Glodok yang saya tahu sekali itu sangat susah sekali untuk diajak keluar kandang tapi ada beberapa yang bisa sampai membuka di sana saya bilang salut hebat sekali bisa sampai membawa jagoan-jagoan Glodok itu sampai ke sana jagoan di Pancoran karena saya tahu sendiri itu sangat susah sekali untuk mengajak mereka keluar untuk ke depannya saya rasa untuk bisa lebih diperbanyak lagi karena di dunia kuliner terutama untuk di Jakarta ini kalau boleh dikatakan kan di Jakarta ini gudangnya kuliner di Indonesia semuanya itu ada di Jakarta perjalanan kuliner saya aja masih sedikit sekali kalau kalau mau diuntukkan sangat seluruhan jadi masih banyak sekali yang bisa diajak bergabung bisa di eksplor lebih dalam jadi telah melihat tempat daripada Agung Sedayu ini sangat luas wah itu saya sampai hampir setiap minggu saya ke sana saya selalu keliling saya selalu ada ide-ide ini lebih enak ini bikin kuliner ini wah ini sangat bagus sekali apalagi karena depatnya sangat mendukung dengan pendanaan yang cukupi saya rasa ke depannya cobalah dirangkul lebih banyak kuliner karena kita banyak sekali mau yang apapun kita ada di Jakarta ini saya maunya itu adalah coba konsepnya itu yang bagus konsep kedepannya itu yang bagus kalau kita membuka yang apa sesuaikan juga dengan pedagangnya juga jadi saya rasa kalau konsepnya bagus pasti pedagang juga pasti akan mau bergabung dan pengunjung pun masyarakat pasti akan datang jangan cuma hanya adem-adem aja jadi cuma awalnya saja tapi kedepannya setelah itu jadi reduk jadi banyak sekali dari pihak pedagang pun sebenarnya pihak pedagang maunya juga long term kedepannya membuka usahanya long term bisnisnya panjang tapi ya memang kembali lagi dari segi pasar dan konsepnya juga jadi kalau konsepnya kuat ya otomatis pasti pedagang pasti akan ikut semua setuju sekali Pak Tirta jadi memang Agung Sedayu Group ini adalah satu wadah satu tempat yang untuk mengumpulkan semua usaha-usaha ya tidak sekedar kuliner tapi semua usaha anak bangsa memang akan dikumpulkan di kawasan pantai Indah Kapuk tentunya tempat infrastruktur ya tadi seperti Bu Jovanka bilang kita siapkan dari security kemudian keamanan untuk parkir luas jadi kayak contoh pancoran kita bukan memindahkan pancoran tapi kita menyiapkan tempat baru yang memang kalau di sana kan orang Jakarta atau orang dari luar kota banyak sekali yang kalau semua berbondong-bondong ke pancoran tentunya juga tidak tidak cukup juga itu tempat kita punya tempat kita punya tempat baru yang memang konsepnya mungkin lebih cantik karena lebih baru yang paling tidak kalau di sana generasi pertama generasi kedua ketiganya akan ada di tempat kita syukur-syukur bisa ajak orang tuanya juga di tempat yang lebih nyaman karena lebih baru dan juga sambil menikmati suasana pantai ataupun ya angin-angin laut lah yang tentunya lebih baik tapi terima kasih tapi terima kasih sekali Pak Tirta sudah begitu luar biasa membantu agung sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih semuanya kemudian waktunya sudah semakin singkat kita kita tinggal beberapa beberapa menit lagi akan mengakhiri sesi webinar ini tapi pertanyaannya nih banyak banget jadi kayaknya harus dipilih oh ya sebelum masuk ke pertanyaan nanti akan ada beberapa ya hadiah-hadiah kecil lah untuk yang sudah meluangkan waktu satu jam bersama kami jadi ada ada satu voucher menginap untuk dua orang termasuk makan pagi itu di hotel kami yang di pesona alam di puncak kemudian juga ada satu lagi voucher yang disiapkan oleh Pak Ipeng jadi Pak Ipeng memberikan dua dua voucher Pak Ipeng dan Bu Sawitri nanti beliau berdua yang akan menentukan siapa penanya yang berhak mendapatkan satu lagi voucher menginap di Okwood Pantai Indah Katuk itu juga untuk berdua dan masuk makan pagi kemudian dari Bu Jovanka Bu Anissa dengan juga dari Pak Yasin itu juga akan menyiapkan hadiah-hadiah juga untuk yang bertanya ataupun yang ada disini nanti admin yang akan menghubungi kan datanya kita semua sudah ada ya naik untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke disini sudah ada pertanyaan pertama yang maaf ini sudah banyak banget jadi memang saya mesti scroll ke atas lagi ah ini jadi dari Bapak Helmi Yunisti selamat sore Bapak Ibu panelist saya dengan Ibu Helmi maaf Ibu Helmi ya dengan Ibu Helmi dari Dapur Mamara Apa ada penawaran khusus kerjasama dari Agung Sedayu Group khususnya bagi kami Pedagang Kecil Menengah atau UMKM terima kasih sebentar sebelum dijawab ada banyak pertanyaan sejenis yang mungkin nanti bisa admin kumpulkan untuk ya tanda kasihnya mau diberikan dengan kriteria seperti apa mungkin saya bisa persilahkan Bu Sawitri untuk menjawab monggo Bu terima kasih Ibu Eveline pasti ada ya Bu jadi kita ada beberapa lokasi yang kita bisa tawarkan buat Ibu Helmi sebenarnya kita sudah lahir juga seperti Pak Yasin dari Enol dan Bu Jum juga jadi dari awal kita memberikan tempat untuk area untuk berjualan asal intinya kita selalu test food dulu ya Bu jadi kita ada tempat food strip yang mungkin kalau memang cocok kita bisa bisa taruhkan ke food strip atau tergantung jenis makanannya juga nanti cocoknya dimana kalau memang cocok di pancoran peak kita juga akan ada kesempatan untuk Ibu bisa buka di pancoran peak karena kita sebenarnya pancoran peak kita sudah sold out tapi kita akan bikin untuk pancoran peak yang kedua yang kita bentar lagi kita akan launching jadi selain itu kalau memang Ibu ada lagi konsep yang lain kita sering bikin food truck juga selama ini dan kita sudah dua kali bikin food truck festival nah itu nanti kita akan bikin lagi di bulan depan untuk food truck festival yang ketiga selain itu saat ini pun kita juga ada webfront culinary festival yang ada 32 peserta juga itu mungkin sistemnya nanti kita revenue sharing sih Ibu jadi kita bisa bicara dan untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa dihubungin ke 588-8000 terima kasih itu saya baru mau nanya nomor teleponnya Bu ternyata sudah sudah jelas ya ke 588-8000 ya terima kasih Bu Sawitri nah kemudian untuk pertanyaan kedua kita minta bantuan Pak IP jadi siap-siap nah ini saya bacakan pertanyaannya ini banyak banget yang nanya turun naik turun jadi nah ini pertanyaannya dari Pak Marvin Julian berapakah penurunan sales dikala pandemi di food street dan apakah langkah-langkah yang dilakukan ASG untuk bisa menaikkan sales dari tenon-tenon UMKM Pak Ipeng monggo Pak oke terima kasih Bu Evelina jadi selama pandemi pada awal-awalnya Jakarta ini diadakan PSBB tentunya food street tidak beroperasional ketika terbolehkan buka karena itu membutuhkan freestanding omset dan trafik ke food street malah naik bukan turun report yang didapat itu menunjukkan kurang lebih data pengunjung bisa 110% dibanding sebelum jadi mungkin orang memang saat ini sangat mencari tempat yang outdoor yang totally ventilated untuk sirkulasi udara dan mereka berasa lebih nyaman jadi mungkin untuk Pak Pak Marvin tadi ya sebenarnya kita tidak ada penurunan malah mengalami kenaikan dari segi pengunjung dan sales juga begitu Ibu Evelina jadi pertanyaannya sudah dijawab jadi malah mengalami kenaikan ya Pak Ipeng betul mungkin tadi juga sebelum acara ini dimulai kita sudah bincang-bincang dengan Pak Yassin malah Pak Yassin sendiri bilang bingung banget apalagi kalau weekend malah makin ramai Pak Yassin betul syukurlah tetap Agung Sedayu Group memang mempunyai visi-visi roda ekonomi yang digerakkan anak bangsa itu yang harus terus berputar tidak boleh stop apapun gangguannya harus kita selesaikan bersama baik kemudian waktunya sudah lewat tapi masih ada satu pertanyaan yang saya pikir harus dijawab oleh pakar kuliner kita ini ada pertanyaan dari Ibu Dianita Indiana jadi selamat sore Pak Ibu yang sudah banyak pengalamannya di bidang kuliner saya ini baru banget di usaha kuliner ada pesan dan saran buat saya ada pesan dan saran buat saya untuk memulai di saat pandemi seperti ini dimana semua orang banyak yang buka usaha juga terima kasih nah Pak Tinta tolong dibantu Pak untuk dijawab kalau ya oke kalau untuk ditanya mengenai saran-saran mengenai newbie untuk memulai satu usaha kuliner sekarang ini usaha kuliner banyak mau bikin apa juga bisa tapi tampilkanlah dulu satu keunikan jadi sekarang keunikanlah yang akan mengantar orang untuk mencoba jelas itu harus didukung dengan satu kelesatan keunikan dan kelesatan itu adalah dua hal utama dari kalau kita mau memulai satu usaha jadi ketika unik orang akan mau mencoba jadi apalagi kalau sudah enak lesat itu akan menurut repeat dan juga manfaatkan media sosial sekarang jamannya media sosial jadi jangan pernah ragu untuk memulai usaha itu dengan melalui media sosial manfaatkan itu jadi kalau saya katakan jangan ragu kalau untuk memulai buatlah sesuatu yang hal yang unik ketika unik jadi kayak contohnya aja kayak kemarin saya mendapatkan satu makanan dari salah satu kawan saya dia membuat kue kue itu kue pepe jadi ibu semua pasti tahu kue pepe seperti kayak apa kalau kalau dari dulu sampai sekarang monoton bentuknya seperti kayak lapis 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 kue pepe seperti kayak gitu ketika itu dia buat sesuatu yang unik dengan bentuknya kue pepe itu dibentuk seperti kayak bunga jadi gitu ketika dibuat jadi viral padahal sama jenisnya kue pepe jadi jangan monoton jangan mengikuti orang jangan latah mengikuti orang jadi orang ketika ini apa kita ikutin tapi itu kan hanya sesaat sesaat tidak langgem tapi kalau kita memulai usaha pegang keunikannya dulu apalagi kelesatannya itu akan langgem jadi intinya gitu berikan satu keunikan berikan satu kelesatan manfaatkan media sosial dan jangan latah jangan latah mengikuti usaha orang lain kalau latah itu pasti akan sebentar kita maunya yang langgeng jadi itu aja Ibu Evelyn kalau tip sedikit tip dari saya boleh tambah sedikit enggak Bu Ibu Evelyn di mute silahkan untuk menambahin dari Pak Tirta tadi dari penjelasannya tadi dari jawabannya aku mau menambahin fokus karena kalau misalnya usaha itu ada yang dari awal sudah rame entar sudah lama-kelamaan malah menyurut tapi kalau sudah menyurut seperti itu kan biasa kalau untuk menyudikan sudah males kita masih fokus jangan kebawa sama ah sudah seperti ini ganti lagi yang lain jangan sama kayak kalau misalnya ada juga yang prosesnya di awal masih sepi sepi banget nah dari situ juga ya dagang juga sudah jangan harus fokus harus apa namanya harus bertahan harus bertahan dan cuman baru seminggu baru dua bulan udah bilang ya sepul tutup aja jangan kayak gitu itu sih tambahannya ya luar biasa jadi ya ini saya saya dari tadi kenapa banget jadi ini kita baru ngomong-ngomong aja udah berasa ada di kawar ya tapi ya kembali senang sekali bisa bersama-sama dengan teman-teman bapak ibu semua disini yang tentunya tidak lain tujuan kita adalah mengundang siapapun yang bergerak di bidang UMKM untuk bergabung bersama kita ataupun yang memang sudah bergabung untuk menjadi semakin besar lagi dan kita akan terus mengembangkan ini karena memang ini adalah kerjasama anak bangsa yang Agung Sedayu Group mewadahi jadi kita selesaikan acara tanya-jawab kita dan bincang-bincang kita sampai ke sesi berikutnya tapi ada dua voucher yang tadi sudah disiapkan untuk menginap di hotel Okut Pantai Indah Kapuk dan satu lagi di Pesona Alam di Puncak itu dua orang untuk dengan makan paginya boleh sih lebih dari tiga-empat orang tapi yang ketiga-keempat tidak dapat makan pagi ya Pak Ipeng Busalitri ya iya mungkin saya persilah saya persilahkan untuk Bapak Ibu untuk menentukan dua orang yang beruntung mendapatkan voucher hotel tadi yang pertama yang di Pesona Alam yang kedua yang di Okut Tentai Indah Tato silakan Baik dari saya mungkin Pak Marvin Julian yang menanyakan hal Woodstreet Jadi yang tadi merani nanya padahal yang nanya banyak Pak Ipeng tadi memang cuman ya gak bisa semuanya dijawab ya tapi nanti admin mungkin akan hubungi ada masih ada voucher-voucher dari Rujak Kolam kemudian kemudian juga dari Dapur Jum kemudian juga dari Payasin Topkontrol Karabosi nah kemudian kita yang kedua tadi yang vouchernya masih ada satu lagi mungkin Bu Sawitri bisa diumumkan siapa pemenangnya Baik siap saya kasih ke Ibu Helmy ya Bu semoga semangat oh ya atau bisa bergabung ya ya bisa bergabung oke terima kasih jadi sudah grand prize-nya dua-duanya sudah kami berikan nanti admin kita yang akan hubungi karena data alamat semua sudah kami miliki dan mungkin kita akhiri dulu perjumpaan hari ini terima kasih semua dari Agung Sedai Group dari Bu Anissa Bu Jopanka Pak Yasin dan tentunya Pak Tirpali habis ini kita japri ya Pak ngomong makanan enak ya terima kasih ya ya makasih teman-teman semua ya makasih selamat sore selamat sore